Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya Karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload Dan untuk teman-teman yang belum follow akun snack video saya, silakan teman-teman follow Karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun snack video Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, ya penyakit asma itu merupakan penyakit saluran pernafasan Nah asma ini bisa kambuh, bisa timbul, bisa muncul ketika ada pemicunya Nah pemicu asma ini ada banyak Nah kemudian salah satunya pemicu asma adalah stres Nah mungkin banyak yang tidak mengira, ah masa iya stres bisa bikin asma Nah memang ada yang tahu juga ya, kalau asma itu bisa menyebabkan teman-teman sesak ya ketika sedang stres Nah tetapi banyak orang yang meremehkan akibat stres bisa jadi asma, ini banyak orang yang meremehkannya Ya akhirnya ya tidak sedikit orang yang kambuh asmanya akibat stres Pada video kali ini kita akan membahas karena stres apakah asma bisa kambuh dan juga solusinya Nah jadi teman-teman, ya karena kita stres Ya mungkin banyak yang sulit untuk mengendalikan stres tadi Nah stres itu bisa mengakibatkan tubuh kita itu tidak normal Ya fungsinya kurang baik, ya mulai dari teman-teman kurang fit badannya Merasa mudah capek, kurang semangat, ya bisa depresi, kurang nafsu makan, menjaga kebersihan diri Jadi tidak semangat ya, ya banyak akibat stres Kemudian juga stres bisa mengakibatkan teman-teman akhirnya kurang tidur, kurang istirahat ya Nah dan kemudian juga stres ini bisa bikin teman-teman bagi asma, penerita asma khususnya ini gampang jadi kambuh Ya karena pada orang stres biasanya imunitas menurun, ya kemudian pemicu-pemicu asma itu bisa gampang menyebabkan asmanya jadi kambuh Jadi intinya ya karena teman-teman stres, ya tubuh jadi kurang fit, ya tubuh jadi kurang beres kerjanya Nah jadi seperti itu Nah jadi teman-teman ada beberapa tip ya untuk mengatasi, mengendalikan ya gejala asma akibat stres Nah yang pertama adalah yoga Nah teman-teman melakukan yoga ini disarankan ataupun direkomendasikan Kenapa? Karena dengan yoga teman-teman itu sama dengan berolahraga Ya membantu mengendalikan gejala asma Ya membuat pernapasan jadi lebih baik Kemudian juga meningkatkan kesehatan paru-paru teman-teman Dan juga membuat teman-teman rilek ya untuk mengatasi stres Nah dengan begitu teman-teman bisa menghindari ataupun mengurangi resiko kekambuhan asma akibat stres Dan juga ini membuat asma teman-teman lebih terkendali Yang kedua konsumsi makanan sehat Teman-teman dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bernutrisi, yang bergizi Ini bisa memenuhi kebutuhan gizi teman-teman Nah dengan begitu tubuh jadi lebih sehat Ya kebutuhan gizi tercukupi Ini akan membantu teman-teman mengendalikan gejala asma Dan akan mengurangi resiko teman-teman asmanya jadi kambuh Nah jadi penting sekali teman-teman untuk mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi makanan Jadi konsumsilah makanan yang sehat Yang ketiga cukupi waktu tidur Nah teman-teman ya dengan cukup waktu istirahat Tidur teman-teman cukup Ini sama dengan teman-teman menjaga kesehatan tubuh Kenapa? Karena dengan teman-teman cukup tidur teman-teman bisa mengendalikan pikiran Ya nggak stres Kemudian memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup Ya supaya imunnya tidak menurun Supaya tetap sehat Tapi ketika teman-teman kurang tidur Ya gejala stres bisa bertambah parah Ya begitu juga dengan gejala asma Ya bisa gampang kambuh karena teman-teman kurang istirahat Nah jadi teman-teman ya jangan konsumsi kafein Ya sebelum tidur ataupun waktu malam hari Kemudian jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang macam-macam di malam hari Bermain game nonton ataupun sebagainya ketika sudah jam tidur Usahakan jam tidurnya itu sama setiap harinya Dan begitu juga dengan waktu bangun Kemudian jangan tidur di waktu siang terlalu lama Dan jangan olahraga sebelum teman-teman tidur Nah ini teman-teman silahkan dicoba Yang keempat tetap gunakan obat asma Nah teman-teman biasanya penderita asma Ataupun orang yang memiliki asma Nah ini kan bisa saja kambuh sewaktu-waktu Nah teman-teman diharapkan disarankan itu tetap membawa obat-obatan Ya baik obat-obatan pil, sirup, ataupun inhaler Nah dengan begitu teman-teman ketika teman-teman kambuh asmanya Teman-teman bisa mengatasi serangan asma Nah dengan teman-teman minum obat teratur Teman-teman bisa mengendalikan gejala asma supaya tidak kambuh Nah jadi penting teman-teman ya Untuk tetap menggunakan obat asma Jangan teman-teman sudah tahu pemicunya apa, kambuhnya bagaimana Tapi teman-teman tidak membawa obat asma Ataupun tidak minum obat asma Nah ini juga salah ya Termasuk teman-teman Kalau stres asmanya muncul Ya teman-teman juga harus lebih waspada Tetap konsumsi obat yang diberikan oleh dokter Nah sesuai dengan aturan pakainya Jadi jangan menggunakan obat berlebihan Ataupun tidak mengkonsumsi obat Ya ketika dokter menyarankan untuk konsumsi Yang kelima Mengatasi stres Nah teman-teman ya Stres ini harus diatasi Jangan berlarut-larut Jangan terlalu lama Karena bisa memicu timbulnya asma Ya serangan asma bisa datang tiba-tiba Nah teman-teman Ya harus bisa Mengatasi stresnya Jadi jangan terlalu lama Jangan berlarut-larut Ya lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Yang positif dan juga bermanfaat Ya apalagi kalau teman-teman Ada hobi tertentu silahkan Tapi jangan Jadikan hobi tersebut Jadi tambah stres Misalkan terlalu lelah Pulang istirahat akhirnya Nah misalkan teman-teman bisa Tadi yoga Ya bisa bermeditasi Ataupun melakukan kegiatan menyenangkan lainnya Misalkan yang hobi mancing Silahkan mancing Yang suka baca buku Silahkan baca buku Yang suka nonton TV Silahkan nonton TV Tapi ya harus Sesuai dengan aturan Jangan berlebihan juga Itu gak bagus Nah jadi tetap Stresnya itu diatasi Kita manusia Ya itu pasti ada masalah Dalam hidup Pasti punya Pemikiran-pemikiran tertentu Pasti ada Titik Ataupun suatu Keadaan yang membuat kita Jadi kepikiran Nah tetap Ya walaupun begitu Teman-teman jangan Dibiarkan berlarut-larut Karena dengan teman-teman Mengatasi stres Teman-teman sudah Mengatasi Salah satu Pemicu Timbulnya asma Nah ini penting ya Supaya Tidak timbul serangan asma Akibat stres Yang ke-6 Minta bantuan Nah ketika teman-teman Sudah mencoba Poin 1 Sampai poin 5 Tapi masih juga Belum bisa mengatasi stres Ya sebaiknya memang Meminta bantuan Pada Profesional Ya maksudnya Psikiater Ataupun psikolog Nah dengan begitu Ya mereka bisa membantu Teman-teman mengatasi stres Ataupun gangguan Masalah teman-teman Nah tetapi Ya di sisi lain Ya keluarga Ataupun orang terdekat Juga harus men-support Ya harus mendukung Nah kalau hanya Teman-teman sendiri Tanpa dukungan Keluarga Ataupun orang terdekat Itu juga agak sulit Nah jadi teman-teman Ya memang Stres ini bisa memicu Serangan asma Timbulnya asma Tapi ya memang harus Dikendalikan Jangan terlalu banyak Pemikiran Lakukanlah kegiatan yang positif Oke teman-teman Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share dan komen Di video ini Ya itu tadi Stres bisa memicu Asma Dan juga solusinya Semoga bermanfaat Saya doakan Semoga yang sedang sakit Segera diberikan kesembuhan Dan kita semua Selalu dalam keadaan sehat Salam sehat Sampai jumpa 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 Terima kasih.